Baik, kita akan melanjutkan pembahasan Minanoni Honggo 1 Bab 16 1. Menyambung 2 kalimat atau lebih Pagi ini bangun tidur, lalu mandi di kamar mandi Setelah berpakaian rapih, berangkat untuk bekerja Begitulah contoh kalimat yang disambung dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia, terdapat kasa kata yang digunakan untuk menyambung antar kalimat Seperti lalu, dan setelah itu, dan sebagainya Dalam bahasa Jepang, kita bisa menggunakan bentuk T yang sebelumnya telah dipelajari untuk menyambung kalimat Contoh Setiap ujung kalimat selalu diakhiri dalam bentuk T Menunjukkan kalimat tersebut akan disambung dengan kalimat lain Dan kalimat terakhir, menggunakan bentuk emas, menunjukkan akhir dari rentetan kalimat yang telah disambung Untuk kalimat sambung yang berujung kata sifat, kita bisa mengganti akhiran kata sifat I dengan KUTE Dan kata sifat Na menambahkan D Contoh Nakani wa Atsuku te, sawagashi desu Contoh lain Konomura wa anjen desu Shizuka desu Desa ini aman, juga tenang Kalimat 1, te, kara, kalimat 2 Pola kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat 2 dilakukan setelah kalimat 1 dilakukan Dengan bentuk T ditambah kara Pada pola kalimat ini berarti setelah Contoh Asa gohan o tabete kara Gakkoe ikimasu Setelah sarapan pergi ke sekolah Contoh lain Gakkoe kaet te kara Bayito shimas Setelah pulang dari sekolah Bekerja paruh waktu Cukup sekian video kita kali ini Link latihan soal akan kita taruh di deskripsi Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan pada kolom komentar Terima kasih Dan sampai jumpa